miris sekali ya kalau ada sampah kardus di mana-mana jadi kita akan memanfaatkan kardus bekas ini untuk menjadikan barang yang berharga jadi nantinya kita akan membuat sesuatu ide kreatif dari kardus bekas ini nah teman-teman langsung simak saja video ini untuk bahan yang pertama yang pastinya adalah kardus nah disini saya menggunakan kardus bekas selanjutnya kita siapkan lakban kertas untuk kita jadikan sebagai perkatnya untuk ukuran polonya sebagai berikut kita langsung ke step awal kita rekatkan dengan menggunakan lakban kertas hingga membentuk kubus seperti ini mengikuti pola yang sudah kita buat tadi nah jika sudah membentuk kubus seperti ini selanjutnya kita lem saja di bagian sudut-sudutnya agar tidak mudah bergerak ya di sini saya akan membuat garis tepi seperti ini untuk ukurannya kita sesuaikan saja nah selanjutnya tinggal kita buang bagian tengahnya nah hingga berbentuk seperti ini ini sudah menjadi sebuah kerangka selanjutnya kita siapkan kertas minyak nah kertas minyak yang saya gunakan berwarna putih lalu di sini kertas minyaknya saya gambar pola nah untuk polanya saya gambar seperti ini saja teman-teman agar nanti hasilnya lebih estetika jika sudah langsung saja kita pasang di dalam kerangka kubus yang kita buat tadi selanjutnya tinggal diberi lem saja ya di setiap ujung-ujungnya nah selanjutnya tinggal kita pasang di setiap sisi pada kubusnya nah jika sudah kita pasang penutupnya juga seperti ini nah ini sudah hampir jadi selanjutnya kita tinggal lem saja di bagian penutupnya nah untuk bagian tepi framenya ini saya warnai ya diarsir saja seperti ini gak apa-apa teman-teman nanti biar hasilnya lebih terlihat estetika saja kita asir secara acak saja agar bisa menjadi lebih berseni nah hampir jadi selanjutnya kita siapkan sebuah kabel dan kita siapkan sebuah dudukan lampu seperti ini selanjutnya sebagai alas kita siapkan potongan papan seperti ini lalu kita siapkan boklam jadi disini saya menggunakan boklam yang berwarna nah ini sudah hampir jadi ya selanjutnya tinggal kita nyalakan saja dan ini sudah jadi ya akhirnya sudah menyala dari kardus bekas tadi sudah kita menjadikan sebuah hiasan lampu tidur jadi teman-teman jangan buang dulu kardus bekasnya bisa kita gunakan untuk dijadikan sebuah ide kreatif dan ini cocok sekali untuk kita jadikan sebuah lampu tidur atau sebuah lampu pajangan jika kalian ingin memiliki hasil yang maksimal mungkin cara pengerjaannya lebih rapi dari ini ya karena ini hanya sampel saja kalian bisa coba untuk membuatnya di rumah dengan mengikuti tutorial yang saya buat ini baiklah teman-teman jika video ini bermanfaat silahkan kalian like dan subscribe video ini terima kasih sudah menyaksikan video ini selamat menikmati